Kita ke informasi lainnya saudara, TNI Angkatan Laut menangkap 24 orang pekerja migran Indonesia non-prosedural yang kembali dari Malaysia. Mereka ditangkap di pesisir Pelintung Dumai, Provinsi Riau. Pengungkapan pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Malaysia ini merupakan hasil dari penyisiran, pemantauan, dan pengintaian tim gabungan di bibir pantai Pelintung, Kota Dumai. Pekerja migran Indonesia non-prosedural yang diamankan sebanyak 24, yang terdiri dari 16 laki-laki dan 6 perempuan. Bahkan di antaranya terdapat satu anak balita berusia 3 tahun dan satu bayi berusia 6 bulan. Dari keterangan yang didapatkan, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini berangkat dari Sungai Rumbai, Malaka, Malaysia menuju Indonesia. Tepatnya di wilayah Pelintung Dumai, Riau dengan biaya keberangkatan bervariasi antara 4 hingga 5 juta rupiah. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut, karya dibangun mengatakan, 24 orang pekerja migran Indonesia non-prosedural ini dibawa ke Mako Lanal Dumai untuk pemeriksaan awal. Dan selanjutnya PMI non-prosedural dan barang bukti diserahkan ke Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kota Dumai untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali menyampaikan, keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam mengamankan pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Malaysia merupakan salah satu bentuk kesiapan dan kesiap siagaan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai ancaman tindak pidana perdagangan orang di wilayah teritorial Indonesia. Terima kasih.